Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna Berjumpa kembali dengan channel kami Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Ada pun penjelasan pada tutorial ini Meliputi yang pertama Pinsal Phone Times New Arabic Kemudian kita akan menjelaskan tentang Surat Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Terkait dengan perdoman transliterasi Arab Latin Kemudian yang ketiga Kita akan memperkenalkan tombol keyboard Yang digunakan untuk menambah lambang atau simbol Yang keempat Nanti kita akan mempraktekan langsung Tentang penambahan lambang atau simbol pada transliterasi Arab Latin Sarat yang pertama adalah sahabat sudah harus punya font Times New Arabic Jadi laptop sahabat harus sudah terinstall font Times New Arabic Bagi yang belum bagaimana Baik Bagi yang belum caranya adalah Ketik wasi latuna Enter Di sini ada blok spot Di sini ada blok spot wasi latuna double I Kemudian setelah N A nya satu Kita klik wasi latuna Setelah muncul blok wasi latuna Kita scroll ke bawah Di bawah tulisan Di bawah gambar buku ini Ada tulisan download font 250 Font Arab Free Bagi sahabat yang dulu pernah Men-download font ini Kami sampaikan bahwasannya Font 250 Yang sebelumnya Sejak Maret 2022 Itu ada font yang kami ganti Dan font Times New Arabic Itu kita masukkan pada 250 font Arab ini Jadi bagi sahabat yang sudah melakukan pendownloadan sebelumnya Untuk kali ini Silakan download ulang Dan kita akan mengambil satu font yang kita butuhkan Caranya adalah kita klik Gambar 250 font Arab Selanjutnya akan dialihkan pada Google Drive Setelah muncul font ini Atau gambar ini Klik saja langsung downloadnya Atau tulisan download atau lambang ini Kita tunggu sebentar Setelah selesai mendownload Di bagian bawah ini ada file Yang ada di dalam RAR Ada 250 font Arab Kita buka saja Kita klik buka Kemudian kita klik folder 250 font Arab Kita scroll ke bawah Di bagian bawah sini ada tulisan Atau jenis font tertulis translate Kita klik dua kali Untuk memunculkan jenis Atau nama dari font tersebut Sahabat bisa kita perhatikan Bahwasannya font translate Yang kita klik tadi adalah Jenisnya atau namanya Times New Arabic Dan font inilah yang kita butuhkan Selanjutnya kita tinggal klik install Disini ada keterangan The Times New Arabic Font is already installed Jadi Saya sudah mempunyai font ini Untuk itu langsung saja kita yes Agar Segera selesai Dan file yang lama itu Diganti dengan file yang baru Saya kira ini tidak ada masalah Baik selanjutnya Setelah selesai menginstall Kita close dan kita kembali Sahabat untuk penjelasan Menginstall font Kami Kami lampirkan Judul atau tutorial Tentang install font Di bawah deskripsi Sahabat bisa melihatnya Yang selanjutnya adalah penjelasan singkat Tentang surat keputusan bersama Menteri Agama Dengan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sahabat di bawah Deskripsi video ini Sudah kami cantumkan link Tentang transliterasi Arab Latin Yang sudah ditetapkan tadi Baik Di sini Sudah ada Tabel yang isinya adalah Huruf Arab Mulai dari Alif sampai Ya Kemudian yang ingin kami jelaskan adalah Ada huruf-huruf Yang seperti Sak Kemudian transliterasinya adalah S Dengan tambahan Titik di atas Kemudian ada H Dengan Transliterasi H Dengan tambahan titik di bawah Untuk keterangan di sini Ini salah ketik Yang betul adalah Sesuai dengan simbol H Dengan titik di bawah Lalu ada Z Z Titik atas Kemudian Ada Shot S Titik bawah Lot D Titik bawah Tok T Titik bawah Z Titik bawah Kemudian Ain adalah Apostrop terbalik Lalu Hamzah Adalah dengan Apostrop Ini yang akan kita jelaskan Bagaimana Memunculkan Atau menulisnya Pada Microsoft Word Yang selanjutnya Kita akan Menjelaskan Tentang bagaimana Menulis Harokat panjang Yaitu berupa Transliterasi Berupa Huruf A Dengan garis di atas Untuk Kasro Dengan Lambang Atau Transliterasi I Dengan Garis Di atasnya Kemudian Tomah Dengan U Di atasnya Ada garisnya Baik Untuk Selengkapnya Nanti Sahabat Bisa Mempelajarinya Sendiri Terkait Dengan Perdoman Transliterasi Hasil Keputusan Bersama Ini Baik Selanjutnya Sahabat Untuk Menampilkan Tanda Titik Atau Lambang Titik Yang ada Di Atas Maupun Yang di bawah Atau Garis Yang ada Di Huruf A I Atau U Kita Hanya Menghafal 5 K 5 Tombol Jadi Sebelum Kita Praktikan Disini Saya sudah Menyiapkan Untuk Tombol Titik Kita Kombinasikan Shift Dengan Huruf Ini Kalau kita Apa Kita Sebut Buka Kurung Ini Untuk Huruf Yang Kapital Ini Untuk Yang Tidak Kapital Jadi Sekali lagi Ini Yang Kapital Sebelah Kiri Yang Kapital Yang Sebelah Kanan Tidak Kapital Ini Untuk Memunculkan Titik Di Bawah Baik Kita Langsung Praktikan S Titik Bawah Shift Buka Kurung Kemudian Kita Geser Lagi Ke Kanan Lalu Kita Tekan Shift Tutup Kurung Ini Untuk Memunculkan Titik Di Bawah Selan 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 Untuk Tombol Atau Titik Di Atas Itu Adalah Tombol Ini Tombol Saya Menyebutnya Dengan Garis Miring Dalam Satu Tombol Itu Ada Dua Titik Untuk Kapital Dan Untuk Tidak Kapital Yang Kapital Menggunakan Shift Contohnya Kita Contohkan Shift Kemudian Garis Miring Kemudian Tanpa Kita Tekan Shift Kita Tekan Garis Miring Akan Muncul Titik Di Atas Ini Untuk Yang Tidak Kapital Jadi Kita Cukup Simple Hanya Menghafalkan Tombol Buka Kurung Tutup Kurung Dan Garis Miring Kita Langsung Praktikan H Berarti Titik Bawah Shift Buka Kurung Kita Geser Shift Tutup Kurung Oke Lagi Shift Buka Kurung Kemudian Shift Tutup Kurung Untuk Yang Atas Titik Atas Berarti Shift Garis Miring Kita Geser Tanpa Shift Kita Tekan Garis Miring Untuk Memunculkan Titik Di Atas Selanjutnya Untuk Memberikan Tanda Panjang Atau Mat Kita Tinggal Tekan Shift Lebih Kecil Kemudian Kalau Yang Huruf Tidak Kapital Shift Lebih Besar Kita Ulangi Shift Lebih Kecil Kita Geser Lagi Shift Lebih Besar Shift Lebih Kecil Shift Lebih Besar Jadi Tombol Tombol Ini Disesuaikan Dengan Jenis Kapital Dan Tidak Kapital Langsung Kita Praktekan Pada Tabel Berikut Jadi Contoh Ini Adalah Pada Huruf Yang Memang Ada Tambahan Lambang Atau Simbol Dalam Transliterasinya Baik Disini Sudah Ada Contoh Lafad Sulasa Hakibah Zubab Sholat Sholah Do'if Kemudian Talib Zuhara Alaikum Su'ilah Kita Transliterasi Prakteknya Kita Tulis Su La Sak Pakai Koma Pakai Apa namanya Ini Pakai Apostrup Kemudian Kita Memunculkan Simbol Sak Itu adalah S Dengan Titik Atas Tadi Kita Tekan Shift Dengan Ini Garis Miring Sulasa Huruf Matnya Panjangnya Adalah Dengan Menekan Shift Tombol Apa ini Namanya Lebih Besar Karena Dia Tidak Kapital Sulasa Baik Kemudian Kita Lanjutkan Hakibah Shift Buka Kurung I Panjang Akibah Zubab Shift Kemudian Buka Lebih Besar Solah Tulisannya Salah Sot Simbolnya Adalah S Titik Bawah Sama Shift Buka Kurung Kemudian A nya Ada Mat Tobi I Daif Tulisannya Daif Baik Untuk Memunculkan Apa namanya Ini Ain Itu adalah Ketika Kita Tekan Setelah Kosong Di depannya Tekan Koma Itu akan Muncul Apustrup Terbalik Jadi Kalau Memunculkan Apustrup Apustrup Terbalik Untuk Simbol Ain Itu adalah Yang depan Dari Kursor Itu harus Kosong Kalau ada Hurufnya Itu yang muncul Adalah Apustrup Gantian Dari Transliterasi Ini Apa Hamzah Jadi Kalau Memunculkan Ain Dicoba Dikosongkan Depannya Baru tekan Koma Apustrup Ini Akan muncul Apustrup Terbalik Jadi Kita Tekan Spasi Dulu Lalu Kita Munculkan Doif Yang depan Sini Kita Delete Kita Kasih Tambahannya Doif Kemudian Polif Polif Kita Kasih Polif Zahara Zahara Tulisannya Zahara Kita Tambah Zahara Baik Alaikum Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwasannya Untuk Memunculkan Koma Terbalik Apustrup Terbalik Itu Sebelum Kursor Harus Kosong Coba Kita Praktikan Dia Langsung Muncul Ain Alaikum Berarti Sudah Betul Kemudian Su'ilah Su'ilah Maaf Disini Ada Komanya Su'ilah Kita Perhatikan Sahabat Perhatikan Bahwasannya Koma Yang kita Tulis Pada Lafat Su'ilah Hamzahnya Itu Langsung Apustrup Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Jadi Itu Untuk Membedakan Atau Memunculkan Bagaimana Hamzah Dan Ain Dalam Transliterasi Syukran Demikian Praktik Kita Mudah-mudahan Membawa Manfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendukung Kami Dan Nyalakan Lonceng Agar Selalu Mendapatkan Notifikasi Video Pembelajaran Terbaru Dari Kami Apabila Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Ketik Di kolom Komentar Dan Syukran Ala Husni Ihtimam Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali lagi Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Bermanfaatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.